selamat menikmati yang tertinggi dan yang terendah nilai rata-rata berubah menjadi 4,9 nilai paling rendah dan paling tinggi berturut-turut adalah A, 2 dan 6 B, 3 dan 7 C, 4 dan 8 D, 5 dan 9 E, 6 dan 10 coba kita bahas tentang konsep rata-rata apa sih itu rata-rata rata-rata tuh gini contohnya biar gampang kasih ilustrasi aja nih misalkan ada data nih 3 aja ya 3 data 1 2, 3 rata-rata itu jumlah semuanya ini terus dibagi banyaknya data ini jumlahnya 6 bagi 1, 2, 3 rata-ratanya berapa? 2 rata-rata 2 ini maksudnya yang yang paling kecil, yang paling besar dan tengah-tengah ini semuanya tuh dianggap 2 jadi dirata-ratain gitu ya maksudnya nah artinya nilai totanya adalah rata-ratanya dikali banyaknya berarti ini rata-ratanya 2 banyaknya data ini kan 3 berarti totalnya 6 sama aja dengan jumlah ini juga sama aja kan artinya nilai total artinya rata-rata itu dirata-ratain semua dianggap sama semuanya terus jangkauannya itu selisih yang kecil sama yang besar itu jangkauan range oke kita bahas soal kalau udah paham soal ini tentang konsep rata-rata bahwa rata-rata itu dianggap semua data itu nilainya sama itu konsepnya nah kalau udah paham seperti itu ini gampang nih ini kan rata-ratanya kan 5 sebanyak 22 orang jadi totalnya total sebelum dikeluarkan yang besar sama yang paling kecil itu 22 orang dikali rata-ratanya 5 ya karena semuanya dianggap sama nilainya 5 berapa nih? 110 setelah itu dikeluarkan yang paling tinggi dan paling rendah berarti total setelah dikeluarkan 2 orang kenapa dikeluarkan 2 orang? karena disini kan yang paling rendah dan paling tinggi kan gak disertakan berarti masih 20 orang dong dari 22 orang ini berarti 20 kali rata-ratanya karena rata-rata ini dianggap sama untuk 20 orang setelah yang paling tinggi dan paling rendah dikeluarkan kali 4,9 berapa nih? 98 nah selisihnya ini ini kenapa ada selisih? karena yang ada yang terendah dan yang tertinggi nih dikeluarin selisihnya berapa ini? 12 nah 12 ini total dari yang tinggi sama yang rendah yang dikeluarkan nah gitu ya nah coba soal ini jangkauannya 4 ini informasinya gak guna this information is nothing ini gak ada gunanya nih jangkauan 4 kenapa? jangkauan itu kan selisih tinggi dan rendah ini kan selisihnya 4 semua nih ini selisihnya 4 jadi gak ngapain nih informasi ini dan yang kedua kita gak perlu mau gak perlu tahu berapa nilai yang tertinggi dan tertinggi dan terendah intinya totalnya 12 cari aja yang totalnya 12 ini dong yang totalnya 12 simpel kan sebenarnya? sehingga pilihan yang tepat adalah C ya karena yang totalnya 12 hanya C ya ini totalnya kan 12 nih karena selisih sebelum dikeluarkan setelah dikeluarkan selisihnya sama dengan jumlah nilai anak yang dikeluarkan yaitu yang rendah dan yang nilai yang terendah dan tertinggi nah seperti itu ya oke ini soal permintaan salah satu member ya member chat BKN bisa meminta membahas soal tapi itu bukan kewajiban kami karena layanan gak ada layanan seperti itu sebenarnya kami layanannya adalah membahas soal dari kami yang diambil dari pengalaman-pengalaman peserta tes tahun-tahun lalu terutama ada yang tahun 2018 kemarin tapi kalau ada soal yang gak dipahami kirim aja tapi dengan syarat kirimannya dalam bentuk Microsoft atau ketikan WhatsApp WhatsApp aja ke admin chat BKN itu milah namanya WhatsApp aja ke sana nanti kami seleksi kadang ada soal yang sebenarnya itu soalnya simple banget yang kami gak akan mau bahas tapi ini ya lumayan lah ini ya cuma ini sebenarnya soal mudah kalau paham konsepnya oke tapi kalau orang yang udah lama gak belajar matematika mungkin akan kebingungan juga ngintin soal ini tapi kalau paham konsep seperti yang dijelaskan rata-rata itu apa pasti gampang nih seperti ini ya oke Amin membeli tabloid setiap 4 hari sekali sedangkan Budi membeli tabloid di tempat yang sama setiap 7 hari sekali kemarin Amin membeli tabloid sedangkan Budi akan membeli tabloid besok keduanya paling cepat akan membeli tabloid pada hari yang sama setelah titik-titik hari maksudnya setelah berapa hari lagi dari hari ini A 28 A 28 B 15 C 16 D 14 E 12 oke ini kan ada Amin sama Budi ya kita misalkan aja misal hari ini misal nih hari ini kita misalkan sebagai P ini ada Amin ini ada Amin sama Budi ya oke Amin kan katanya belinya kemarin berarti 1 hari dari hari ini kan hari ini kita misalkan sebagai P berarti P min 1 karena kemarin nah Budi akan membeli besok keesokan harinya berarti keesokan hari itu berarti 1 hari dari hari ini berarti P plus 1 nah Amin ini kan tiap 4 hari sedangkan Budi tiap 7 hari berarti Amin ini selalu ditambah 4 ya kalau si Budi ini ditambah 7 selalu ditambah 7 P min 1 tambah 4 min 1 tambah 4 kan 3 jadi P plus 3 tambah 4 lagi selalu tambah 4 ya si Aminnya karena tiap 4 hari ini P plus 7 tambah 4 hari lagi P plus 11 kalau ini tambah 7 1 tambah 7 8 ya berarti P plus 8 tambah 7 lagi dan tambah 7 berarti P plus 15 ya nah ini tambah 4 lagi nih berarti P plus 15 nah sama-sama P plus 15 maksudnya 15 hari lagi sejak hari ini yang kita misalkan sebagai P itu maksudnya P 15 berarti akan membeli bareng-bareng lagi maksudnya si Amin sama Budi ini akan membeli tabloid pada hari yang sama setelah 15 hari lagi ya oke sehingga pilihan yang tepat adalah yang B oke yang B ya putri lahir pada tanggal 1 Desember 1984 dan Andika lahir 1 Desember 1998 pada tahun berapa usia putri 3 kali usia Andika oke anggaplah disini 1 Desember ini 1 Desember 1984 terus yang disini 1 Desember 98 ini jarak ini ini kan putri kan lahirnya putri ini kan Andika nah rentang jarak waktu ini kan 14 tahun ini menandakan usianya putri ini 14 tahun jadi saat Andika lahir umur putri udah 14 tahun nah yang ditanya berapa tahun apa sorry pada tahun keberapa pada tahun berapa usia putri 3 kali usianya Andika nah anggaplah disini nih tahun yang ditanyakan berarti ini usianya Andika kan kita misalkan usianya Andika X terus ini usia putri nih usianya pada tahun ini 3 kali Andika berarti 3X ya ini 3X berarti 14 tambah X kan ini kan ini kan 14 nih terus dari dari sini ke sini kan 14 ini kan X berarti dari sini ke sini 14 tambah X 14 tambah X ini adalah usianya putri saat sampai disini sama dengan 3 kali usianya Andika usianya Andika ini rentangnya ini kan X berarti 3X X pindah luas ke sini jadi min kan 3X kurang X sama dengan berapa 2X sama dengan 14 X nya sama dengan 14 bagi 2 berapa 7 oke 7 tahun dihitung dari 98 ya berarti tinggal 98 tambah 7 berapa 2005 oke sehingga jawabannya adalah yang C simple kan sebenarnya enggak pakai rumus-rumus yang ribet ya diketahui L sama dengan 6 per M M sama dengan 3 per N dan N sama dengan 2 per L dengan L MN bilangan positif perbandingan L MN adalah titik-titik A123 B231 C312 D632 E236 oke coba lihat nih M ini kan pengal sorry pembagi kan kalau pindah ruas jadi pengali jadi L kali M sama dengan 6 terus ini N ini kan pembagi pindah ruas jadi pengali jadi M kali N sama dengan 3 terus L ini pembagi pindah ruas jadi jadi apa pengali kan jadi N kali L sama dengan 2 nah coba kita lihat L sama M ini dikali jadi 6 kan berarti ini 3 2 tapi kita belum tahu mana yang 3 mana yang 2 kalau ini M kali N ini sama dengan 3 berarti 3 kali 1 nah kelihatan disini nih ini ada 3 kan nah tinggal cari aja bila angka yang ada disini M kan ya enggak M nya 3 berarti ini M ini N ya enggak berarti ini M berarti sorry kok N ini M 3 nya M ini L ini M nya 3 N nya 1 coba ini ini kan 2 kali 1 tadi L nya 2 kan N nya 1 benar kan berarti ini N berarti perbandingannya L nya berapa L nya 2 berbanding M nya 3 terus N nya 1 berarti 2 berbanding 3 berbanding 1 yang B oke yang B oke pilihan yang tepat adalah yang B Arif mempunyai permen sebanyak 3 kali banyaknya permen yang dimiliki Bagus Bagus mempunyai permen 6 lebih sedikit dari Caca Caca mempunyai permen 2 lebih banyak dari Arif perbandingan banyaknya permen yang dimiliki Arif Bagus dan Caca adalah titik A 3 berbanding 6 berbanding 2 6 2 4 3 1 3 berbanding 1 berbanding 4 D 1 berbanding 3 berbanding 4 E 1 berbanding 2 berbanding 4 oke ini Arif 3 kali banyaknya permen bagus berarti A sama dengan 3 B terus bagus memiliki permen 6 lebih sedikit dari Caca jadi Caca ini sama dengan bagus memiliki 6 permen lebih sedikit dari Caca jadi bagus itu lebih sedikit dibandingkan Caca berarti bagus harus ditambahin 6 supaya sama dengan Caca berarti B plus 6 terus katanya Caca memiliki permen 2 lebih banyak dari Arif artinya Arif lebih sedikit supaya sama karena selisihnya 2 supaya Arif sama Caca sama berarti Arif ditambahin 2 karena dia lebih sedikit 2 nah coba lihat ini C ini C artinya B plus 6 sama dengan A plus 2 ya gak berarti B plus 6 B plus 6 sama dengan A plus 2 ini A tapi A sama dengan 3 B berarti A ini diganti dengan 3 B berarti 3 B plus 2 B yang ini pindah ruas kesini 2 yang ini pindah ruas kesini jadi min 2 B kurang B eh sorry 3 B kurang B jadi 2 B 6 kurang 2 4 hingga B nya sama dengan 2 yang B nya 2 ini sama ini berarti harus hitung lagi ya udah cari aja A nya sama dengan 3 kali 2 kan 3 kali B kan 6 ini 6 ya terus C nya C nya sama dengan C nya A plus 2 A plus 2 A plus 2 A nya 6 tambah 2 8 berarti perbandingannya 6 berbanding 2 berbanding 4 oh ini bukan paling sederhana ya ini 2 ini bukan paling sederhana berarti kalau disederhanakan 3 berbanding 1 berbanding 2 ini 3 berbanding 1 berbanding 2 ya sama-sama dibagi sorry ini C nya 8 sorry ini C nya ini 8 ini 8 kalau sama-sama disederhanakan ini sama-sama bagi 2 berarti 3 berbanding 2 bagi 2 1 ini 8 bagi 2 4 berarti 3 1 4 yang C oke yang C sorry yang C ya kebetulan C nya udah dibundarin ya kebetulan aja Tono meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B pukul 9.45 jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam ini 60 km per jam kecepatannya ya dan beristirahat 1 jam untuk makan berapa kilometer jarak dari kota A ke kota B A 210 km B 175 km C 150 km D 135 km E 125 km oke kan gini kalau ada kecepatan jarak waktu ingat aja rumusnya S sama dengan ini S ini jarak V kecepatan dikali waktu T ini waktu nah kita hitung aja T nya kan waktunya itu kan dari 6 6 15 ke 9 45 berarti waktunya berapa berarti yang akhir kurang awal ya 9 45 dikurang 6 15 45 kurang 15 kan 30 ini 9 kurang 6 3 berarti 3,5 jam ini 3 jam 30 menit atau 3,5 jam tapi 3,5 jam ini kan udah termasuk waktu istirahat yang selama 1 jam berarti waktu tempuhnya sebenarnya waktu tempuh efektifnya adalah 2,5 jam nah inilah waktu efektifnya nah setelah itu berarti tinggal cari jaraknya nih ingat S sama dengan V V kali T berarti jaraknya S nya sama dengan V nya kecepatannya 60 dikali waktu tempuhnya 2,5 berapa 150 kilometer ya sehingga pilihan yang tepat adalah yang C oke yang C jika tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung S ini sebenarnya S dan jari-jarinya setengah tabung S setengah dari jari-jari tabung S perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung S adalah titik-titik A 1 berbanding 4 B 1 berbanding 2 C 1 berbanding 1 D 4 berbanding 1 E 2 berbanding 3 oke jadi gini aja tabung ada tabung P tinggi tabung P nya berapa terus tinggi tabung S nya berapa jari-jari tabung P nya terus jari-jari tabung S pas ngerjain soalnya agak cepat-cepat ya tapi saya sekarang lagi ngajarin aja ya kayak gini katanya tinggi tabung P 2 kali tinggi tabung S berarti kita misalkan aja ini 1 berarti tingginya tabung P ini 2 kan 2 kalinya ya terus jari-jarinya setengah dari tabung S yaudah kita misalkan aja jari-jarinya ini 2 karena setengah jari-jarinya P ini setengah dari jari-jari S berarti ini 1 gitu aja kan yang ditanyakan perbandingan isi isi itu volume ingat volume tabung rumusnya apa P R kuadra dikali T R ini jari-jari T ini tinggi P ini konstanta ya konstanta P 3,14 atau 22 per 7 nah yang ditanyakan perbandingan isi tabung P terhadap tabung S hati-hati ya jangan sampai kebalik berarti V P per V S nah ini yang ditanyakan nih coba kan rumusnya P R kuadrat R nya P kan 1 berarti 1 kuadrat dikali tingginya berapa nih 2 2 E terus per P dikali R nya S berapa ini nih 2 ya kali 2 kuadrat dikali tingginya berapa nih 1 oke P nya boleh dong dicoret sama-sama ada P kan gak masalah ya coret aja ya sama-sama ada P soalnya oke setelah itu 1 kuadrat 1 kali 2 2 ya per 2 kuadrat kan 4 kali 1 4 nah 2 per 4 atau sama-sama dibagi 2 berapa 1 per 2 ya berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 2 sehingga pilihan yang tepat adalah yang B oke yang B seorang penjual mengantar pesanan sebanyak 9 mangkok sayur ke sebuah toko jika kemampuan si penjual hanya bisa membawa 2 mangkok setiap kali pengiriman berapa kali si penjual harus mengantarkan seluruh pesanannya A 2 kali B 3 kali C 4 kali D 5 kali E 6 kali ini simple ya ya bawa aja 2 2 2 2 ini udah berapa nih 8 kan masih ada 1 kan harus totalnya kan 9 yaudah 1 2 3 4 5 berarti harusnya 5 kali ini hanya soal buat mau macu ini aja ya latihan aja ya kalau soal soal hotnya nanti kunjungin aja di website chatbkn.com Siti melihat pementasan drama selama 3 per 4 jam jika pementasan direncanakan selama 1 jam yang dimulai dengan jam 19.00 jam berapakah pementasan tersebut berakhir pilihannya 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45 nah yang mana jadi gini ini sebenarnya soalnya simple memang sengaja ini hanya untuk pelatihan aja biar kita spontanitas dalam mengerjakan soal itu biar terbiasa bisa mengerjakan soal secara spontan ini gak ada hubungannya penonton mau berapa lama penonton mau nonton pementasan selesai orangnya di tempat pementasannya mau 5 jam itu kan gak ada ngaruhnya intinya disini nih pementasannya berlangsung selama 1 jam berarti 1 jam dari 19.00 berarti 20.00 jadi gak ada hubungannya sama si Siti ini mau nonton berapa lama mau 5 jam ke depan tuh gak masalah biarin aja sendiri gitu ya oke sehingga pilihan yang tepat adalah yang B nah ini cuma soal untuk melatih ini aja ya kadang ada yang berpikir berpengaruh nih 3.4 jam seolah-olah Siti yang menentukan enggak kan pementasan tetap berlangsung selama 1 jam oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati